Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali di channel Nasutionnet terima kasih banyak atas dukungan para subscriber dan para viewer yang telah mampir di channel ini lama tidak update video berhubung kreator masih menunggu hasil percobaan atau aplikasi pemupukan yang akan dibahas pada video ini nah kita lanjut kepada tutorial baik sahabat sekilas mengenai pupuk urea merupakan pupuk perangsang terbentuknya sat hija daun atau klorofil dan juga untuk merangsang pembentukan pertumbuhan vegetatif pada tanaman sehingga jika tanaman dalam keadaan normal atau klorofil terpenuhi dan juga kebutuhan nitrogen terpenuhi sangat tidak dianjurkan melakukan pemupukan pada tanaman yang telah menghasilkan atau telah memiliki buah yang siap untuk dipanen begitu juga pada tanaman kelapa sawit nah kreator akan menunjukkan hasil dari perlakuan pada tanaman kelapa sawit dengan melaksanakan pemupukan urea bagaimana pengaruhnya terhadap kematangan buah pada tanaman kelapa sawit tersebut setelah beberapa minggu kreator akan menggunakan sampel setengah kilogram urea yang akan digunakan terhadap dua pokok tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan kita akan melihat bagaimana pengaruh atau efek samping dari pemberian urea pada kematangan buah tanaman kelapa sawit perpokok tanaman kelapa sawit ini kita berikan sepuluh empat kilo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat kita akan tunggu selama beberapa minggu untuk melihat pengaruh dari pupuk urea ini terhadap kematangan buah kelapa sawit baik sahabat setelah berjalan dua minggu lebih kematangan buah yang ada di pokok hanya kematangan fisiologis itu pun hanya satu janjang kalau sahabat bisa perhatikan nah dari sini dapat disimpulkan bahwa pupuk urea dapat memperlambat kematangan buah satu sampai dua minggu dari waktu yang seharusnya layak panen jadi bagi para sahabat petani kelapa sawit tidak dianjurkan menggunakan pupuk urea jika tanaman kelapa sawit dalam keadaan hijau atau cukup klorofil cukup hanya dengan menggunakan pupuk NPK 16-16 atau pupuk mutiara atau juga menggunakan ZA dengan kadar nitrogen yang lebih kecil nah demikian tutorial ini kreator sampaikan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati